Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Ketemu lagi dengan aku, Siska Pia Kapare, Ape Ape Waito Di video kali ini, aku akan menyebarkan racun yang wangi-wangi lagi Tapi ini bukan parfum, melainkan adalah lotion Dan selain aromanya yang enak-enak banget Ini tuh juga banyak yang bisa untuk mencerahkan kulit Sebelum itu, jangan lupa guys untuk like dulu video ini Terus juga subscribe untuk kalian yang belum subscribe channel aku, oke? Untuk body lotion yang pertama, ini aku beli sekitar 2 mingguan yang lalu Karena ini yang minta aku untuk cobain lotion ini Yaitu dari Hanasui Hanasui Perfume Body Lotion Brightening UVA UVB Protection Ini yang Tokyo, ini tuh yang paling bestseller guys Jadi yang perfume body lotion ini kayaknya ada beberapa macam gitu Tapi yang paling laris itu yang Tokyo Dan ini tuh guys, aromanya kalem banget Jadi dia itu aromanya bunga-bungaan, floral Tapi memang wanginya itu beda banget sama body lotion yang ada di supermarket gitu Pokoknya ini aromanya gak bakal kalian temuin di aroma lotion-lotion yang lain Aromanya tuh emang gak pasaran gitu Ini semuanya yang akan aku review ke kalian Aromanya beneran gak pasaran Beda-beda semua Terus yang Tokyo ini di hidung aku kayak dia ada aroma strawberry-nya Jadi ini lotion yang dipakai berasa jadi kayak kalem banget Tapi aromanya juga keluar walaupun dia bener-bener yang soft gitu Terus awet banget guys aromanya itu Dipakai dari pagi sampai sore Itu aromanya masih keluar banget Masih ada banget Kalau kalian misalnya udah pake lotion ini Terus kelupaan pake parfum pun Kayaknya gak apa-apa Karena ini aromanya beneran Kayak kalian pake parfum gitu Terus yang aku suka lagi dia itu melembabkan Tanpa bikin lengket Terus teksturnya feelnya di kulit itu bener-bener yang ringan banget Jadi Hanasui ini unik banget ya Pertama dia teksturnya itu kayak krim Kalian lihat sendiri kan Kayak putih, krim gitu Yang agak kental Terus ternyata setelah dia dioles Diusap Dia itu berubah kayak teksturnya Jadi lebih cair Lebih watery gitu Dan cepet banget meresap ke kulit guys Tapi dia memang gak ada klaim untuk instant whiteningnya Lebih ke yang pemakaian rutin Baru bener-bener kelihatan hasilnya So kalau kalian suka aroma yang kalem Bunga-bungaan Tapi aromanya masih mewah, mahal Nah kalian bisa cobain ini Untuk lotion yang kedua Pasti kalian udah tau ya Kalau kalian sering nonton video aku Aku tuh udah lama banget juga pake ini Yaitu dari Love Beauty and Planet Ini yang Coconut and Mimosa Flower Jadi diantara varian Love Beauty and Planet Aku paling suka itu aromanya yang Mimosa and Coconut Flower Eh kebalik Coconut and Mimosa Flower ini Karena dia itu aroma coconut Tapi bukan yang coconut kayak parutan kelapa gitu ya Menurut aku ini lebih ke aroma yang air kelapa Jadi seger banget aromanya se-fresh itu Dan selain aroma kayak coconut water Dia itu juga ada aroma flowernya Yaitu Mimosa Flower ini Dan itu perpaduan yang enak banget Pokoknya ini gak ngebosenin sama sekali aromanya Terus juga awet Tapi yang ini Yang varian Coconut and Mimosa Ya itu gak ada efek mencerahkan guys Memang gak ada klaim untuk mencerahkan Jadi dia untuk melembabkan aja di kulit Kalau yang varian mencerahkan Itu yang satunya Yang rose and muru-muru Yang warna pink Aku udah pernah cobain Tapi kalau aromanya sih Aku paling suka yang ini tetepan Kalau yang ini Dia itu teksturnya lebih ini Cair Dia begitu di apply Itu memang kalau kalian pegang Itu masih kayak Apa ya Kerasa ya Pakai lotion gitu Di tangan Di kulit Tapi dia ini emang awet banget Efek melembabkannya Bener-bener yang seharian Itu kulit kalian bakal kerasa Masih lembah banget Dan yang aku suka sih Aromanya itu tadi ya Untuk lotion yang ketiga Ini gak ada di supermarket Jadi adanya di online aja Yaitu dari White Lab Ada yang pernah denger Ini White Lab Aku pernah review tonernya White Lab Jadi waktu itu aku beli toner Terus aku beli Body serumnya juga White Lab Brightening Body Serum Jadi ini tuh bukan Sekedar lotion biasa Tapi ini body serum Dia ada kandungannya Cinemite 5% Plus kolagen Jadi buat kalian yang kulitnya itu Cenderung kering Terus kusam Ini bagus banget Jadi dia manfaatnya Membantu mencerahkan kulit Melembabkan Merawat kehalusan kulit Membantu melindungi kulit Dari sinar UV Dia ada UV protectionnya juga Tapi dia gak tertulis Si SPF berapa Dan dia mudah meresap di kulit Tidak lengket Dengan keharuman yang lembut Aku kira dia bakalan aroma Yang kayak body lotion Biasanya Kayak susu-susu gitu Tapi ternyata ini tuh Aromanya floral Aroma bunga Aroma lembutnya itu Sama kayak yang Hana sui Jadi kayak yang floral-floral Soft gitu Terus aromanya juga Gak pasaran Ini Nah kalau yang White Lab ini Lebih ke kulit Yang beneran kayak Banyak dark spotnya Dia itu bisa Untuk mencerahkan Bagian-bagian kulit Kayak misalnya Lutut Terus Siku Yang cenderung lebih gelap Dari area tubuh yang lain Ini dia bisa banget Dan dia ini Efeknya di kulit Cerahnya juga Langsung kelihatan Dari pemakaian pertama guys Jadi dia kayak Instant whitening gitu Dan buat aku Ini juga aroma bunga Yang mahal gitu Dan yang aku suka juga Dia gak greasy Di kulit yang gak lengket-lengket gitu Dan untuk lotion yang keempat Aku juga pernah review lotion ini Ini aromanya super Wangi banget Kayak parfum Kalau yang ini Bener-bener kayak parfum ya Yaitu dari Scarlet whitening Ini varian scarlet Yang paling aku Favoritkan Dan yang charming ini Itu aromanya mirip banget Sama parfum Bakarat Rouge Yang harganya itu Jutaan Tapi ini didapat dengan harga yang murah banget Walaupun ini bukan parfum Tapi ini kayak perfume lotion gitu Ini brandnya punya artis Felicia Angelista Kalau kalian belum tahu Belinya di official scarlet whitening langsung ini Jadi ya itu kandungannya glutathione dan juga vitamin E Dimana glutathione itu bagus banget untuk mencerahkan kulit Terus yang vitamin E itu bagus untuk meremajakan Serta melembutkan kulit juga Melembabkan Dan aromanya gak usah ditanya Ini super duper awet banget ya Misalnya kalian gak mandi Sampai besoknya aja Kalian masih wangi Dengan pake lotion ini Jadi waktu itu Aku tuh dikirimin sama scarlet kan Satu ini Terus aku suka banget sama aromanya Akhirnya aku Nyetok Aku beli satu lagi Nah ini botol kedua aku Dan isinya masih lumayan banyak Kalau yang satunya itu Tinggal setengah Karena beneran aku Sering banget pake Dan ada di bawah Aku males ngambil Dan scarlet whitening ini Kalau diliat di kemasannya Memang gak ada tulisan SPF berapa Tapi aku sendiri Udah dikasih tau Sama PRnya Scarlet whitening Kalau scarlet whitening ini Dia ternyata ada SPF nya guys Jadi dia ini Bisa untuk melindungi kulit kita juga Dari sinar UVA Dan juga UVB Nah scarlet ini juga Instant whiteningan ya Dia dari satu kali pemakaian Itu udah keliatan Lebih cerah Kalau untuk teksturnya sendiri Dia lebih ringan Dari yang ini Dari yang Apa namanya White lab Dan lebih gampang Diratain juga Kalau yang scarlet whitening ini Cuma dua-duanya aku suka Karena aromanya itu Memang beneran enak semua Sama-sama enak Dan kalau instant whiteningnya Sih lebih Tetap kerasa yang White lab ya Yang white lab ini Beneran kayak Beberapa tingkat Lebih cerah gitu Kulitnya Kalau dipakein Lotionnya Kalau yang Scarlet whitening itu mungkin Satu tingkat aja Lebih cerah Balik lagi ke Preferences ya Masing-masing orang Tapi memang ya guys Kalau yang Efek instant whiteningnya Itu Kalau dibilas air pun Nanti juga bakal hilang Tapi disini Efek whiteningnya Itu Klaimnya Yang jelas Untuk pemakaian rutin ya Kalau mau permanen Untuk lotion yang terakhir Ini dari Brand Brun Brun Aku udah pernah Bahas ini juga Dari Brun Brun Paris Ini yang Almond Delight Hand and Body Lotion Dan dia ada Whiteningnya Ini aku beli Kemasan kecilnya Biar bisa Enak Dibawa kemana-mana Kalau yang ini Aromanya itu Mirip-mirip Sama Vaseline Cocoa Jadi ya Aromanya kayak ada Cocoa Terus ada Almondnya juga Tapi lebih lembut Yang ini Dari Brun Brun ya Menurut aku Jadi kalau kalian Suka aroma Almond Coklat Nah kalian bakalan Suka banget Sama yang ini Brun Brun Almond Delight Ini aromanya Nggak enak Terus lembut Banget Pokoknya Aromanya juga Mewah Nah kalau yang Brun Brun ini Kalian bisa lihat tadi Teksturnya itu Mirip-mirip lah Sama Lotion-lotion Sebangsa Vaseline Nivea gitu Teksturnya Lebih cair Nggak berat Gampang diratain Dan juga Gampang merasap ke kulit Oke guys Jadi ini Review 5 body lotion Yang aromanya Super duper Aku suka Aromanya enak-enak Semua Awet Tahan lama Gitu Wanginya Terus beberapa Di antaranya Juga Bisa untuk Mencerahkan kulit Kalau untuk Melembabkannya Semua bener-bener Melembabkan Sia di aku Dan produk-produk Ini tuh Bisa dibeli Dimana Kalau saran aku Mending kalian Beli online Belinya di Lasada Karena Lasada Lagi ada sale Sampai tanggal 9 Juli Jadi kalian bakalan Dapet promo-promo Yang menarik banget Disitu Dan yang aku Seneng belajar di Lasada Itu selain Nggak ribet Juga pengirimannya Cepet banget Pengemasannya tuh Bener-bener cepet Nanti aku kasih Semua link shopnya Di description box Jadi kalian langsung Klik aja disitu Untuk belanja Jadi sekian video hari ini Jangan lupa Kalau belum Like dulu Terus juga Comment Share Subscribe Setelah subscribe Nyalain lonceng notifikasinya Supaya kalian Nggak ketinggalan Video-video aku Yang terbaru lainnya Oke guys Thank you so much For watching And see you On my next video Bye-bye Mua